Bayu Cahyo, Pahri Fernanda Pahril Mesri udah masuk? Pahril Mesri? Ada keterangan? Belum ya? Apa masih sakit ya? Ya bisa jadi sih masih sakit ya karena Bukan jangkau sekali ya kok sakitnya lama banget ya Juanda Efraim Juanda Efraim sudah masuk? Juanda, belum juga Juanda Efraim, Ginting Kalak Karo, dimana ini Kalak Karo ini? Juanda Efraim, Ginting Aduh, ini marah ke Ginting nih buat malu aja ya Lalu setelah itu Muhammad Hanis Muhammad Hanis Rizal Lalu setelah itu Muhammad Melvin Nabil Muhammad Melvin Nabil Muhammad Melvin Nabil Lalu setelah itu Raihan Hardy Raihan Hardy Hadir Bu Raihan minggu lalu kemana? Kemarin napinya dibawa abang sekolah Bu Kamu ada wali kelas nak? Wali kelas? Ayo 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 Belum kasih tau sih Astagfirullahaladzim Raihan Kamu gak tau kamu punya meli kelas Raihan Punya Iya namanya siapa? Bu 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 Hermina Warah Wala Astagfirullahaladzim Raihan Bukan Bu Rami ya Ayo RamiD Jangan-jangan Bu Apa Bu 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 Anggira Lupa Bu Wala Astagfirullahaladzim Itu dosa besarmu Saya capek mamamu, saya bilang kamu sama Bu Hermina Gak tau nama wali kelasmu Saya bilang kamu sama Bu Hermina Raihan Bu Hermina Raihan tak tau nih Raihan Gak tau emaknya sendiri Gak mungkin anak hilang itu nanti kalau kayak gitu Raihan Ya ma'am Ya ma'am Raihan Harbi, kalau kamu mau dianggap hadir Nanti kamu lihat Youtube channel Mem Anissa Pertemuan ketiga kelas 7A ya Kamu buat catatan nanti Nanti ke sekolah baru dianggap hadir ya nak Ya ma'am Selanjutnya Valerineza Valerineza ya Julius ya Ani dan Kaila Dia sakit memang Oh iya ya Ada info ke saya, itu ke wali kelas Sudah ada mem Sudah dikasih tau info Baru saat kemarin Maksudnya perkenuan tiga atau hari ini Sakitnya Saya dapat temponnya hari ini Oh berarti hari ini sakit Tapi yang teman ketiga gak tau ya Oh oke Nah Valerineza kemarin Absen dia gak ada kabar ke saya Ya Valerineza Baik that's all Absen sih selesai ya Selanjutnya Selanjutnya Di random Yang kedua adalah kita akan review slide question Ini adalah slide question kita Nah kita review ya Oke nanti di akhir pembelajaran bab satu chapter one He's a footballer ya He's a footballer Kita akan, kalian akan membuat Seperti teks deskriptif lah ya Mengenai diri kalian Mungkin suku kalian Juga Asal kalian Itulah mengapa kita belajar Ataupun kalian belajar mengenai Subject Karena kalian akan banyak menggunakan subjek I am from Nah begitu Ada subjek ada to be I am a student Ada subjek ada to be Misalnya menceritakan My parents are Itu ada subjek Subjeknya my parents To be nya are Lalu kalian akan mengulangi They are Ada subjek ada to be Itulah mengapa kita belajar Mengenai subjek dan to be Agar nanti di akhir pertemuan Kalian akan membuat Descriptive text Adalah tema itu Dalam bahasa Inggris Saya ulang sekali lagi Ada tujuh subjek Apa saja subjek dalam bahasa Inggris Pertama I Lalu G G G G G G G G G Oke Selius mohon maaf Kalau patah-patah Saya tidak bisa pula Memberikan solusi Nah, jadi subjek itu ada tujuh Yang tunggal itu sebenarnya ada I Lalu setelah itu apalagi yang tunggal Ada he, tunggal itu ada satu berarti ya I, ada he, ada she, ada it I, saya, he, dia perempuan She, dia laki-laki Dan it artinya itu atau dia tapi bendanya mati Kalau de dan we serta you ini berarti tidak tunggal Yaitu jamah, berarti lebih dari satu You, kamu, kamu nya bisa kamu Saya nunjuk siswa-siswa maka saya mengatakan Hey you, kamu, makanya dia bisa menjadi lebih dari satu Ataupun jamah Lalu they, mereka, lebih dari satu We, kami juga lebih dari satu Dalam materi kita kali ini Subjek itu tidak bisa berdiri sendiri Ibaratkan kita sebagai manusia harus punya kaki Dia juga harus punya kaki Kakinya mana? Kakinya namanya to be To be ini ada temannya sendiri Dia ada tiga Kalau I, to be nya M Kalau he, she, it, to be nya Is Kalau you, they, me, to be nya Ya, jadi kalau kamu mau bilang aku adalah seorang siswa Gak bisa bilang I student Jadi katakan I, tambahkan M I'm a student Mau bilang kami adalah siswa-siswa Gak bisa we student Tapi we are students Harus ada to be nya Sampai sini paham ya? Paham ya Lalu dalam kalimat bahasa Inggris Sebenarnya sama aja kayak bahasa Indonesia Ada namanya kalimat yang positif Negatif Dan interrogatif Interrogatif berarti tanya Di sini kita bisa lihat Tapi kalau bahasa Indonesia Perbedaannya cuma Perubahan kata tidak aja Ini Pinsil Positif Ini bukan pinsil Negatif Apakah ini pinsil Interrogatif Ataupun kalimat tanya Tapi kalau bahasa Inggris Dia berdampak di to be nya Lihat Kalau positif to be nya tanpa not Kalau di negatif To be nya pakai not Kalau di interrogatif Not nya hilang To be nya maju ke depan To be nya maju di depan subject Lalu ditambahkan kata tanya Sampai sini bisa ya? Bisa? Bisa, ma'am Oke Kalau bisa saya lanjutkan Di slide berikutnya Slide berikutnya Ini kemarin kita Kalau gak salah Udah kerjain ya Iya, ma'am Udah kerjain ya Ada Julius atau siapa? Oke Eh, ini udah dijawab Sama anak yang tadi Saya lapis dulu ya Oke, selanjutnya Nah, ini tadi kita bahas Saya bahas di Sisi yang sebelumnya ya Saya hapus dulu Nah, di sini Sekarang kita belajar Namanya kontraksi Namanya kita belajar Mengkontraksi Dan juga Youtuber Itu juga Kontraksi Di sini I am menjadi I'm You are menjadi Your He is menjadi His Itu namanya kontraksi Yaitu Menyingkat Ya Dengan tanda Koma dan M Koma dan S Koma dan R Koma dan S Ya I am not I'm not Kebiasaan dari Western Saya ulangin Yang namanya kita belajar Bahasa baru Bahasa Inggris ini bukan Bahasa kita kan? Bahasa Inggris ini bahasa kita gak? Enggak Bahasa Inggris merupakan bahasa baru Jadi kita itu bukan penutur asli Kita adalah penutur asli bahasa Indonesia Jadi apabila penutur asli Itu namanya native speaker Berbicara Dia jarang memunculkan to be To be itu biasanya dikontraksi Atau disingkat Caranya menyingkatnya begini Kalau I am I'm Makanya kalau speaking Bukan I am a student I'm a student Ama Bila kelihatan ama I'm a student Not a student I'm I'm not a student Bukan I am not a student Bukan Tapi I'm not a student You aren't Aren't Dia bilangnya bukan you are not Tapi you aren't Sekarang kita belajar menyingkat-menyingkat Sekarang mari kita lihat disini Complete the sentences with Koma ya Itu namanya apostrophe ya Em Or Or es Ini adalah singkatan dari M A dan Is Sesuaikanlah dengan subjeknya Ada yang bisa menjawab Untuk M A dan Is Angkat tangannya Silahkan Ada yang bisa Oke Julius Sekali aja kali ini Apis jangan Julius lagi ya Silahkan Julius Dikerjakan Ini sudah ada kotaknya ya Julius Tinggal diisi aja ya Julius Silahkan Julius Oke Mem Hah Oke Mem Saya dulu Oke 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 Nah silahkan kita tunggu Julius ya Kotaknya gak Ini ini Ditekan disini Tuh muncul tuh Tuh muncul Tuh muncul Silahkan sampai menunggu Julius Bisa kan Julius Gak dapat sama sekali Sama sekali Petaknya Oke baik Saya aja yang bantu Berarti yang kedua jawabannya Bentar saya baca soalmu Oke Yang kedua jawabannya apa Tinggal Or atau es I'm I'm Apa here Apa here Apa is Is Yes Berarti yang ini ya Benar Yang kedua Yang ketiga Are Oh ya berarti your Yang keempat Is Ini jawabannya benar sekali I'm an actor Not a tennis player Aku adalah seorang actor Bukan pemain tennis He's a film star Not a footballer Dia adalah bintang film Bukan pemain bola You're right Sue Good Bukan you are right Mereka biasanya mengkontraksi Dengan mengatakan job You're right Sue Good Kamu benar Sue Bagus She's a great teacher Dia adalah guru yang Bagus That's it Next Tadi positive Sekarang bagaimana Mengubahnya menjadi negative Write negative sentences Contohnya He's from Italy He's from Italy Positive, negative, atau interagative Positive Ya Sekarang kita ubah menjadi negative Ini contohnya He's from Italy Itu positive He isn't from Italy Itu adalah negative Ini sudah ada text boxnya Ya Ada yang bisa bantu Saya jawab Nomor 2 3 dan 4 Nomor 2 dulu deh 2 No Julius Sorry Oke Kita kasih teman-teman Never mind Nanti Julius nilainya Muntah-muntah 105 nanti saya buat Ada yang lain Raise your hand Write negative dari She's a film star Buat negatifnya dari She's a film star Ayo Ini latihan juga Untuk Julius kelompok Ada yang bisa Saya panggil Aurelia She's not film star Cara mengubahnya Seperti ini Jangan She's not Berarti she She not Film star She not really She Perhatikan yang atas Contohnya kan sudah ada She Siapa She isn't film star Nizar Very good Nizar She isn't Tapi lain kali Angkat tangan ya Karena tadi kan Aurelia Ya Nizar Benar sekali She isn't A film star Benar sekali Jadi yang dapat nilai Nizar ya Aurelia Nanti Aurelia coba lagi ya Nizar Mana si Nizar Ini Nizar Kamu pertemuan I'm sorry Apa namanya Percobaan pertamamu Untuk dapat nilai tambah Selanjutnya You're the winner Jangan lupa Subjectnya Berdiri sendiri Yang berkontraksi Adalah To be Sama not Yang berkontraksi Adalah To be Sama not Subjectnya Tetap berdiri sendiri Number three Please Negative sentence Of you're The winner Kamu pemenang Ayo Ada yang bisa Abdul Muhammad Jibran Ada Abdul Muhammad Jibran Adakah Anaknya Ada Nah Abdul Bisa gak bantu saya ini Mengubah You're the winner Menjadi Negatif Saya ulangi sekali lagi Subject berdiri sendiri Hanya to be Sama not Yang berkontraksi Gak tahu Gak tahu Dicoba dong Cepat Kalian bilang gak tahu Coba apa Tadi orang nyoba Kan salah Ya udah lah Gak apa-apa Gitu Contohnya Tidak ada contohnya Tidak ada contohnya Kalau mas Ini Sesejap He isn't Tidak ada contohnya Kalo mendingin sendiri, to be-nya bergabung sama not habis itu the winner ya, Duh, teman, Duh ya you're isn't the winner oke, oke, wait, pelan-pelan dong pelan-pelan, apa? you isn't the winner you isn't ini? Abdul, you to be-nya to be-nya apa, you? you to be-nya apa, Duh? you, you to be-nya apa, you? cuman perhatikan you to be-nya kamu iya, you kamu artinya, to be-nya yang saya tanya to be, kakinya, saya bilang tadi subjek, gak bisa berdiri sendiri tanpa to be subjek yang berikan badan kita, to be adalah kaki kita, berarti you temannya siapa, kakinya yang mana arar ah, that's it berarti disini apa jawabannya? you? you are you are, you are aja you are kan gak nanti you are iya, itu dong bisa kan, Duh? bisa kan bisa kan, kamu udah mundur aja kamu, kamu dikata-tata muka iya, itu saya suruh kokrom you are the winner that's it, Abdul thank you so much akhirnya kamu bisa dapat tambahan nilai ke mudah dari saya kan padahal dibantu sekarang pun oke, next i am a tennis player ada yang bisa bantu? positifnya, i am a tennis no, Julius stop it stop, rest your hand berhenti kamu udah kembali i am a tennis player Alfian, Alfian, Alfian saya gak ngajar hutang tapi saya ngajar orang lihat dong wajah tanpa kamu itu Alfian ois, ganteng kali loh coba tengok dulu sembunyi-sembunyi jidangnya aja yang nampak iya, men mana mukanya tunjukkan dulu ois, akhirnya matanya hidungnya mana menurutnya nah, gitu dong menurutnya gak dikasihnya peluk kali oke, Alfian silahkan negatifnya apa, Alfian i am a tennis player i am the tennis player negatif, itu kan positifnya i am a tennis player negatifnya apa nih, negatif nih lihat disini nih nih, tuh udah ada loh jawabannya disini ayo apa jadinya negatifnya apa, Alfian june di ya oke, Alfian mundur dulu june di silahkan i am not tennis player june di berkali-kali berkali-kali saya bilang jangan i am i am i am apa june di? i am i am not tennis player interna soleh i am not the tennis player benar sekali inilah dia ya bisa ya baik selanjutnya yang ini gampang ya ini gampang tinggal di masukkan aja tubinya sesuai dengan subject i tubinya m karena ini adalah ini case nya baru masuk aduh saya katakan sama kalian sekali lagi ya yang masuk lebih dari 30 menit tidak saya terima ya karena itu sudah terlalu terlambat kita saya sudah ngomong cuop-cuop tiba-tiba dia masuk enak banget gak boleh ya m ya tubinya m subjectnya i jadi makanya am i right apakah aku benar ya lalu yang kedua ketiga keempat silahkan digabungkan nomor dua apa jawabannya kita-kira r benar sekali are you okay i am is he iya pintar sekali is he the winner apakah dia pemenang ya is he the winner keempat is it a big hotel benar sekali nesri silahkan nesri nama is it a big hotel iya is it a big hotel apakah ini hotel yang besar benar sekali very good give applause dong buat kita ya thank you so much terima kasih jadi saya rasa ini adalah seperti petunjuk buat kalian untuk mengerjakan tugas yang di print karena hampir sama seperti itu ya cuman mungkin nanti ada ada sedikit yang berbeda misalnya disini ada gambar ya nanti dibuat he garis miring a singer kalau kamu buat he is a singer salah padahal gambarnya orang main bola berarti dia bukan penyanyi berarti he isn't a singer begitu ya ya agak-agak disulitkan sikit lah biar sedikit berpikir lagi ya oke selanjutnya berdasarkan dari rundown kita kita akan masuk ke part 3 yaitu vocabularies countries and nationalities listen and repeat countries vocabularies apa vocabularies artinya kosa kata ya kita akan belajar kosa kata kosa kata mengenai country apa itu country negara negara kalau nationality apa nationality national nationality artinya kebang kebangsaan ada perbedaan gak ya dari orang western mungkin sebenarnya gak western aja sih tapi beda bahasa beda cara kalau kita bilang negara ku Indonesia aku orang Indonesia negaranya itali dia orang itali benar gak benar jadi dia mau menunjukkan menunjukkan kebangsaan dia cuma mau bilang orang atau kebangsa dia berkebangsaan itali dia orang itali abis tapi kalau dalam bahasa inggris gak begitu kita mau bilang dia mau mengatakan negara Indonesia maka dia akan mengatakan Indonesia dia mau bilang orang Indonesia berkebangsaan Indonesia kenapa Indo Indonesia Indonesian pakai N Indonesian pakai Ian Ian Indonesian begitulah perbedaan kita ada tapi dia gak semua pakai Ian Ian itu Indonesian bukan apakah China menjadi Chinese bukan apakah China menjadi Chinese Chinese negaranya China orangnya Chinese negaranya Indonesia orangnya Indonesian berbeda kan negaranya Italian orangnya Italian ada huruf N nya inilah yang akan kita pelajari ya baik mari kita lihat slide Memanis sebelum kita belajar itu yang paling gampang adalah kita akan belajar listen and repeat dengarkan dan ulangi disini kita lihat ada titik besar titik kecil titik besar kecil ada kecil besar ada besar kecil-kecil dalam bahasa Inggris sebenarnya dalam bahasa kita juga ada tapi kita jarang menggunakan ada namanya stress 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 oke saya tanya sama kalian stress gak belajar online satu per dua lumayan stress gak belajar kenapa stress stress gak belajar online deca iya men ya nah yang namanya stress berarti itu namanya tekanan orang tuamu stress menghadapi PPKM selama corona kenapa stress berarti ada tekanan stress artinya tekanan inilah yang yang dimaksud disini yang ada titik besar artinya ada stress ada tekanan disitu yang titiknya kecil tekanannya kecil ya contohnya pengucapannya adalah Spain satu kali saja yang ini Belgium Belgium dan Britain 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 Brinya besar Tnya kecil yang ini Poland Poland Pnya besar Lnya kecil yang ini nah ini kecil dari depan berarti stressnya gak besar tapi stressnya di belakang pengucapannya Brazil Brazil Brinya kecil zealnya besar yang ini sweetnya yang besar sweet zealand sweet zealand sweetnya besar zealandnya kecil inilah yang akan kalian pelajari saya akan memberikan satu native speaker native speaker itu adalah penutur asli kalau saya yang ngomong mungkin masih salah tapi kalau dia yang ngomong biasanya tidak salah ya dengarkan dulu setelah dia speaking nanti baru kalian repeat ulangi ya latihan di rumah oke mari kita dengarkan dulu ya dengarkan dulu aja ya unit 1 exercise 3A listen and repeat the names of the countries Spain Belgium Britain Poland Brazil Switzerland oke sama gak yang saya ucapkan tadi luar sama gak sama namanya 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 kan udah gak biasa namanya guru ya kan pasti bisa loh ya kan sekarang giliran kalian setelah dia mengucapkan maka akan saya matikan suaranya lalu kalian ulang 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 oke kita dengarkan ya nanti saya matikan baru kalian ulang unit 1 exercise 3A listen and repeat the names of the countries Spain 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 next belgium 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 next britain britain ya britain britain ingat ya tekanannya ada diberi ya next poland 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 ya very good wow udah kaya harry potter gali ya harry potter poland ya vana skari poland ya okay next brazil 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 jangan lupa tekanannya di zil bukan di bre ya brazil zil brazil ya next switzerland 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 saya ulang agak selesai ya karena dia ada tiga tiga suku kata ada swy ada ze ada land switzerland ya saya ulang lagi ya switzerland ya switzerland 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 oke very good thank you so much ya bagus selanjutnya sudah latihan nih jadi udah tau dong kalau saya munculkan ini yang mana yang stress berarti pengucapan penekanannya paling kuat lalu kecil berarti pengenekanan paling kecil jadi saya mau kalian dengarkan si mbak netip tadi ya si mbak bule tadi mengucapkan contohnya dia akan mengatakan china china berarti china besar nanya kan kecil berarti china ada di kolom stress duluan baru kecil ataukah nanti kecil duluan baru besar apakah besar kecil-kecil ya saya mulai ini china ya kalau china berarti china besar nanya kecil kolomnya disini sekarang silahkan kalian ambil buku catatan ambil buku catatan kalian buat kolom-kolom ya buat kolom-kolom kira-kira russia turkey japan italy canada germany ada di kolom yang mana ya sudah sudah bisa kita mulai belum oke saya tunggu bagus atau menik ya boleh ya boleh nanti abis itu kita pecahkan bareng-bareng ya pendengaran kalian ini banyak tungkinya atau enggak ya nih kalau banyak tungkinya ini tak dengar dia nih tapi kalau pendengarannya bagus pasti bisa memilih kolom yang tempat kolom yang tepat untuk negara-negara tersebut ya apakah russia ada di kolom satu 6 atau 3 udah ya belum sudah ya ii lama kali gak usah dibuat kolom-kolom dulu nanti aja di kolominya sekarang kayak acak-acak dulu aja siapa sih kertas buram gitu oh yes please kalau mau drink of water you can take it ya jadi gak usah izin kalau minum gak apa-apa saya jangan makan ya tapi kalau minum aja gak apa-apa ya baik kita mulai bisa bisa men bisa men bisa sekali saya dengarkan aja ya jadi gak saya berhenti-berhentiin nanti yang kedua kali baru saya berhentiin jadi yang ini hanya didengarkan aja dulu ya oke unit 1 exercise 3b listen and write the countries from the box in the table China Russia Turkey Japan China Germany Russia 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 yang mana kira-kira jawabannya Russia Russia sudah sudah ma'am sudah ma'am oke lanjutnya Turkey 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 Sudah? Sudah, mbak em. Sudah, mbak em. Sudah, mbak em. Sudah, mbak em. Eh, ada yang ngomong tukuh sikit lalu. Japan. Japan. Jepang. Jepang. Next? Oke, mbak em. Saya ulang lagi ya. Italy. Italy. Canada. Italy di mana? Oke, Italy udah? Miss, bisa ulang lagi gak Italy-nya? Tidak, mbak em. Italy ya. Italy. Italy. Next ya. Canada. Canada. Germany. Hehehe, belum. Masih Kanada. Canada. 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 Next, bisa? Oke. Iya, Miss. Germany. Oke. Oke. Kolom satu. Angkat tangan, siapa yang bisa? Oh, ini aja deh. Kita mulai dari ini. Orangnya dulu. Eksersis 3B. Listen and write the countries from the box in the table. China. Russia. Oke, ini bisa? Angkat tangan. Kaila, Kaila, Russia di kolom yang kiri atau yang tengah? Yang kiri, Mem. Yang kiri, ini ya, Russia ya? Benar? Iya. Benar, Kaila? Benar gak kira-kira semuanya? Benar. Nah, benar ya. Karena di Russia-nya ya. Russia ya, benar sekali ya. Russia ya. China. Russia. Turkey. Ayo. Turkey. Apa yang bisa? Turkey. Nizar. Yang mana Turkey, Nizar? Di kiri, Mem. Kiri ya? Ini, di kiri, kanan, atau ujung? Kiri. Kiri, Mem. Kiri sini ya? Iya, Mem. Sini ya? Oke. Turkey. Benar gak kira-kira? Turkey. Saya akan makan lagi ya. Russia. Turkey. Turkey. Benar gak? Benar, Mem. Benar, Mem. Tengah, Mem. Tengah, 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 Tengah. Tengah, 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 Tengah. Tengah, Tengah, Mem. Tengah, Mem. Oke. Gak tau Tengah, ya, ya. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat. Karena disini udah jelas, ya, yang mana jawabannya. Kita dengarkan lagi, deh. Kira-kira yang mana? Russia. Turkey. Ayo. Turkey. Ujung ke kanan, Mem. Ujung ke kanan, Mem. Tengah, Tengah. Yang tengah, ya. Karena ujungnya kecil, key-nya tinggi. Ya, tinggi. Tinggi. Turkey. Turkey yang ini. Next, ya. Turkey. Japan. Japan. Tengah, Mem. Tengah. Tengah, Mem. Japan. Tengah, Tengah. Kita kontrol. Tengah, Tengah. Japan. Oke. Oke, menurut saya. Udah. Japan. Kanada. Oke. Tapi disini cuma satu, loh. Iya, Elvian, silahkan. Kira-kira yang berada disini, Turkey atau Japan? Ayo, yang mana? Jepang. Turki, men. Turki, men. Tengah, Turki. Iya, benar sekali. Yang ini, yang disini. Tertipi kita, ya. Ternyata ini yang disini, ya. Japan. Japan, yang tinggi. Sisanya kita udah tahu pasti apa, ya. Italy, Canada, dan Germany. Mari kita dengarkan. Italy, Canada, dan Germany. Germany, that's it. Thank you so much. Bagus, very good, ya. Give applause dong buat kita, ya. Oke, guys. Waktunya sudah mau habis. Seharusnya materi kita selanjutnya adalah kalian akan menebak. Ini adalah seperti sport, ya. Sport itu tempat-tempat wisata, ya. Tempat-tempat wisata yang ada di sebuah negara. Setelah kalian tebak, maka kalian harus memberikan pengucapan. Saya pikir nomor 1, dan blablabla, blablabla, ya. Oh, ini salah satu nomor 1. Ini salah satu nomor 6, ya. Oke, thank you. Sekarang kita isi absen dulu. Saya buka dulu, ya, absensinya. Oke. Eh, eh, kok 7? Ini 7? Salah, ya. Kita 7 A, ya? Iya, 7 A. Iya. 7 A, men. Oh, ini. Saya buka aja 7 C, karena tadi saya belum mengisi. Oh, ya. Saya belum cek tadi 7 C. 7 A sekarang. Satu lagi, ya. Kenali wajah, ya. Jadi, kemarin tuh ada yang ngantar tugas. Eh, kalau ngantar tugas, jangan pakai baju ini, ya. Jangan pakai baju. Apa itu namanya? Kayak baju. Semalam itu ada pakai cana pendek. Pakai baju kaos. Pakai, ya, kayak mau ke warung, gitu, loh. Ngakai mau ke sekolah. Jadi, dia dimarahi sama wakil persiswaan. Ya, jadi kalau mau ngantar, kayak Julius, kalau Ani, Pakailah baju yang proper. Proper itu ya baju yang sesuai dengan, mau pergi sekolah. Bisa baju sekolah, ya. Atau minimal pakai meja, sepatu gitu. Bersih, rapi, ya. Jangan kayak mau ke pasar, mau ke warung. Ini kita mitik empat, ya. Kolah 7A. Oke, silakan. Saya bagikan linknya, ya. Sama passwordnya. Saya bagikan linknya di kolom chat, ya. Ini linknya. Ini passwordnya, ya. British. 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 Silakan masuk. Kita ada hampir 30, ya. Ya, Haris sudah masuk. Niza, Raihan, Julius, Johannes, Lumban, Tobin, Rahil, Amelia, Afifah, Dwi, Anggera, ini. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya buka ini sampai 8 menit saja. Setelah itu, maka akan saya tutup. Thank you so much for your attention. Terima kasih perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya, ya. Yaitu di hari Kamis. Kamis, tapi jangan lupa sebelum hari Kamis, kumpulkanlah tugas pelanggu kamu di hari Rabu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye. Wa'alaikumussalam. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa abisnya. Bye. Bye-bye, Ani. Bye-bye, Julius. Bye, men. Bye-bye, Davina. Bye, men. 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 Kenapa, Satrio? Di tempat saya passwordnya salah, men. Iya, kamu mungkin huruf pertamanya besar tuh. Pertamanya kecil. Kan kecil semua, saya bilang. Goodbye, men. Eh, Julius, goodbye mulu, gak pagi-pagi. Ya, saya stop recording, ya. Bye, men. Bye, men.